Intro Mama lagi masak apa, mah? Ini, mama lagi masak sup jagung. Hah? Sup jagung kesukaan aku. Aku suka banget. Hah? Ehm, mama jangan masak lagi, mah. Hah? Ada apa sih, Rere? Pokoknya jangan. Mama harus dengerin aku. Ini kah makanan kesukaan kamu? Aduh, tangan mama kena air panas. Tuh, kan aku bilang apa? Mama jangan masak lagi. Yaudah, bentar aku ambil betadine dulu. Sayang, apa kamu dapat mengetahui waktu kejadian? Iya, mah. Kayaknya itu kekuatan aku deh. Wah, keren. Yaudah, kamu pergi sekolah lagi sana? Yaudah, kalau gitu aku berangkat sekolah dulu ya, mah. Bye, mah. Eh, eh, eh. Itu si Rere. Dia pasti gak punya kekuatan. Hah? Lu bilang orang kayak gue gak punya kekuatan? Punyalah. Halah, punya kekuatan apa, loh? Kekuatan gue bisa memprediksi kejadian yang bakalan terjadi sama lo. Emang apa yang bakal terjadi sama gue ke depannya, hah? Bentar lagi, baju lo basah. Halah, paling gak lo si Rere yang bakal basahin baju gue? Gak kok, gue gak bawa air sedikitpun. Astaga, minuman gue tumpah lagi, aduh. Aduh, baju gue basah. Gimana sih, Lupin? Kan, gue bilang apa? Sekarang? Lo percaya? Kamu tidak boleh mengurahkan kekuatan kamu sembarangan. Nenek, siapa ya? Kamu tidak boleh sembarangan memberitahu apa yang bakal terjadi kepada orang tersebut. Kenapa aku gak boleh sembarangan kasih tau ke orangnya langsung kejadian apa yang bakal terjadi ke dia? Kan setidaknya bisa ini, Nek. Bisa mengatasi kejadian tersebut sebelum terjadi. Karena itu dapat membayarkan diri kamu, Cuk. Bisa ngebahayain diri aku sendiri. Iya, Cuk. Itu dapat membayarkan diri kamu sendiri. Jadi kamu harus berhati-hati. Iya, udah deh. Kalau gitu, Nek. Ayo, keluarkan muka kalian. Siap, Pak. Hah? Dia habisin monster? Emangnya ada monster di sekolah kayak gini? Hei, Rere. Kamu gak pengen ngomong sendiri? Saya gak ngomong sendiri kok, Pak. Pakai alasan lagi kamu. Atau kamu bisa keluarkan dari kelas. Iya, Pak. Maaf. Jangan keluarin saya dari kelas. Duh, gue kan pengen selamatin Pak Guru. Tapi gue gak boleh kasih tau Pak Guru. Eh, Rere. Lo kenapa sih? Emm, gak apa-apa kok. Yakin lo gak apa-apa, Rere? Yaudah, gue jujur. Sebenarnya gue bisa memprediksi apa yang bakalan terjadi sama seseorang. Dan gue ngeliat Pak Guru tuh... Pak Guru bakal kenapa, Rere? Gue gak bisa kasih tau. Kenapa lo gak bisa kasih tau, Rere? Iya, karena itu peraturannya. Kalau gitu, lo harus lindungi Pak Guru dari jauh, Rere. Eh, Pak Guru dari jauh. Gimana caranya? Lo harus ceritahu aktivitas Pak Guru hari ini tuh apa aja, Rere. Yaudah, gue bakal nanya Pak Guru aktivitas dia hari ini apa aja. Emm, permisi, Pak. Eh, kamu, Rere. Ada apa? Habis ini, Bapak mau kemana ya? Ngapain kamu nanya saya mau kemana? Em, gak apa-apa. Kok saya cuma memastiin abis ini ada pelajaran Bapak atau enggak? Oh, kamu risih ada sama pelajaran saya. Enggak kok, saya gak risih sama pelajaran Bapak. Lagian kamu nanya, habis ini saya tuh langsung pulang ke rumah. Oh, langsung pulang ya. Yaudah, bagus deh Pak. Rere, tuh kan, kamu risih sama pelajaran saya. Yuh, gimana sih jelasin ke Bapak? Udah ya Pak, saya keluar sebentar. Bye. Aduh, gimana ya Pak Guru malah jadi salah sangka begini. Dipikirnya gue gak suka pelajaran dia. Rere, jadi gimana? Udah, gue udah nanya kok aktivitasnya. Jadi Pak Guru bakal aman, Rere. Aman lah, dia langsung pulang katanya. Yaudah, Rere, kita doain aja. Biar Pak Guru tuh baik-baik aja ya, Rere. Yaudah. Eh, Rere, lo lagi deket sama Ares ya? Deket sama Ares? Iya, gue udah ngedengar lo lagi deket sama Ares. Kok gue gak deket sama Ares? Ares itu aneh, Rere. Aneh, kenapa? Ares itu gak pernah ngomong, Rere. Dan gue dener hari ini dia mau ngomong sama lo. Jadi gue cewek pertama yang mau diajak ngomong. Iya, lo bakal jadi cewek pertama yang diajak ngomong, Rere. Padahal kan banyak banget yang suka sama Ares. Tapi kenapa dia cuma mau ngomong sama gue? Atau jangan-jangan dia suka lagi sama gue? Gue jadi penasaran, pengen prediksi kejadian dia kayak gimana ya nanti. Guys, guys. Ini beneran kelasnya Ares kan? Iya, bener ini kelasnya Ares. Aresnya mana ya? Ares udah pulang sekolah duluan. Pulang duluan? Tapi kan ini belum jam pulang sekolah. Iya, tadi Ares izin katanya sih sakit. Oh, sakit ya. Eh, Rere. Ngapain lo cari-cari Ares? Emangnya kenapa kalau misalnya gue cari-cari Ares? Lo suka kan sama Ares, Trey? Makanya lo cari-cari dia. Kenapa? Lo iri karena dia cuma mau ngomong sama gue. Lo suka kan sama Ares? Enggak, gue gak suka kok sama Ares. Hah? Kenapa lo, Rere? Ngeliatin gue kayak gitu. Gue ngeliat sesuatu di masa depan lo. Ah, mana mungkin lo bisa liat masa depan gue? Tapi gue beneran ngeliat sesuatu. Kalau gitu, kasih tau gue sekarang. Apa yang bakal terjadi di masa depan gue? Gue gak bisa kasih tau lo. Lo bohong kan, Rere? Karena ini peraturannya. Rere, kasih tau gue, Rere. Udah, gue gak mau bahas ini. Di saat-saat kayak gini gue pengen banget curhat sama Ares. Hai, Rere. Ares? Kira-kira kejadian yang akan datang pada Ares apa ya? Gue jadi penasaran. Hah? Berubah wujud? Maksudnya berubah wujud jadi apa? Rere, lo kenapa? Gak apa-apa kok. Aku cuma lagi cerita aja. Cerita? Oh, enggak. Tadi aku lagi baca dongeng. Terus tiba-tiba ada rubah berubah wujud jadi kelinci gitu. Oke deh, Rere. Maksudnya berubah wujud jadi apa ya? Eh, Rere. Udah denger belum kok Pak Guru Meninggoy? Pak Guru Meninggoy? Iya, beneran, Rere. Tapi kok bisa? Yang gue denger sih, Pak Kuya udah ketemu, Rere. Hah? Apa? Katanya udah diketemuin nih ya pelakunya. Mana pelakunya? Iya, udah, Rere. Nih, pelakunya. Orang biasa ya? Iya, Rere. Emangnya kenapa? Kenapa diprediksi kejadiannya? Yang ngabisin Pak Guru monster ya? Hah? Ngomong apa kamu tadi? Eh, saya nggak ngomong apa-apa kok. Atau jangan-jangan pelakunya itu sebenarnya monster. Gue harus datangin pelakunya. Eh, Rere. Lu mau kemana? Loh lagi, loh lagi. Ngapain lu tiba-tiba ngomong? Kalo gue nggak boleh deket-deket sama Ares. Lo suka sama Ares, gue tau, tapi... Lo harus hati-hati sama yang namanya Ares, Rere. Hati-hati sama Ares? Kenapa gue harus hati-hati sama Ares? Dia udah baik, lo sama gue. Lo cemburu kan? Gue deket-deket sama Ares. Rere, gue nggak cemburu. Lo harus dengerin gue, Rere. Udah deh, mending lo nggak usah banyak mikir. Lo harus nyelamatin diri lo sendiri. Emangnya gue bakal kenapa, Rere? Karena bentar lagi akan terjadi sesuatu sama lo. Ya udah deh, Rere. Terserah lo aja. Terserah dia deh, mau percaya sama gue atau nggak? Kamu siapa ya? Kamu pelaku yang ngabisin Pak Guru? Iya, saya pelakunya. Ngapain kamu datang kemari? Hah? Saya datang kemari untuk... Hah? Apa yang kamu lihat? Hah? Gak apa-apa kok, saya nggak ngeliat apa-apa. Yaudah, ngapain kamu sini? Sudah senang aku pergi. Iya, saya pergi sekarang. Kenapa gue yang ngeliat prediksi kejadian si pelaku itu diancem ya? Kan dia pelakunya. Terus jadiancem buat apa dong? Hai, Rere. Kamu datangin pelakunya ya? Iya, aku datangin pelakunya. Emangnya kamu tahu dari mana ya? Tadi nggak sengaja aku lihat kamu, Rere. Oh, kamu ngeliat. Rere, kita ke kantin aja yuk. Yaudah yuk, kita ke kantin. Kamu lagi bete ya, Rere? Iya, aku tuh bete loh. Soalnya si Angel tuh bilang, aku nggak boleh deket-deket lagi sama kamu. Emangnya Angel bilang apa, Rere? Katanya sih, aku harus hati-hati sama kamu. Aku tahu sebenarnya dia cemburu, karena dia tuh suka sama kamu. Yaudah, kamu jangan dengerin omongan Angel lagi ya. Kamu harus percaya sama aku, Rere. Aku nggak bakalan percaya omongan orang lain kok, selain kamu. Rere, kamu ngeliatin apa? Bukan apa-apa. Kenapa berkali-kali gue ngeliat prediksi masa depannya Ares itu berubah wujud ya? Atau jangan-jangan sistem gue error. Tadi katanya pak guru dihabisin sama monster, ternyata manusia biasa. Rere, hari ini kita pulang sekolah bareng ya. Hah? Jadi lo nggak pulang sama Rere hari ini? Nggak. Gue hari ini mau pulang sekolah sama lo, Rere. Nggak apa-apa, kan? Yaudah deh, gue pulang sama lo. Kenapa sih lo tiba-tiba baik sama gue? Bukannya lo cemburu ya, gue deket-deket sama Ares. Gue butuh perlindungan dari lo, Rere. Perlindungan dari gue? Iya, Rere. Gue butuh perlindungan dari lo, Rere. Iya, prediksi masa depan lo berubah. Prediksi masa depan lo sekarang... Kasih tau gue, Rere, please. Tuh, gue nggak bisa kasih tau lo. Pokoknya bukan sesuatu yang buruk, deh. Lo beneran kan, Rere? Bukan sesuatu yang buruk yang teredih sama gue. Ya, harusnya lo makasih sama gue. Sekarang lo percaya, kan, kekuatan gue? Iya, iya, gue percaya. Makasih ya, Rere. Angel emang nggak baik sih, tapi setidaknya gue nolongin dia, kan? Sayang, ada yang nyariin kamu. Tapi mama nggak kenal. Orang nggak dikenal cari aku. Iya, kamu turun, G, kebawah sekarang. Yaudah, aku kebawah sekarang. Hai, Rere. Ah, Res, ternyata kamu. Kenapa kamu malam-malam datang ke rumah aku? Ada yang ingin aku katakan sama kamu, Rere. Apa yang mau kamu katakan? Kamu mau nggak, Rere, jadi pacar aku? Kamu mau aku jadi pacar kamu. Iya, Rere. Aku mau kamu jadi pacar aku, Rere. Kamu mau, kan? Yaudah, kalau gitu aku mau kok. Makasih ya, Rere. Apa yang kamu lihat, Rere? Kamu ngeliat apa? Kamu kenapa, Rere? Aku ngeliat kejadian masa depan kamu berubah wujud. Sebenarnya aku nggak boleh kasih tau kamu, tapi... Tapi apa, Rere? Aku harus bilang ini. Sebenarnya kamu ini apa sih? Aku ini sebenarnya monster, Rere. Monster? Iya, Rere. Aku ini monster. Kamu kenapa, Rere? Aku... Kamu takut, ya? Tapi aku janji, Rere. Aku bakal berubah dan aku tidak akan menyakiti orang-orang di sekitar kamu, Rere. Jadi kalau aku mau sama kamu, kamu bakalan berhenti buat menyakiti orang-orang yang di sekitar aku? Iya. Aku tidak akan menyakiti orang-orang di sekitarmu, Rere. Dan kamu janji, Rere, menerima aku apa adanya? Iya. Aku terima kamu apa adanya, kok, Rere. Makasih, ya, Rere.